Al-Hikam Al-Ata'iyah Imam Ahmad Ibn Ata'illah Al-Sakandari Rahimahullah Ta'ala Pada hikmah yang berikutnya Beliau berkata Imam Ibn Ata'illah disini Mengajak kepada kita Untuk senantiasa Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Arti dari hikm ini adalah Benamkanlah nafsumu Di dalam tanah kerendahan Karena sesuatu yang tumbuh Tanpa dibenam Maka tidaklah akan Sempurna Tatkala ia tumbuh Sebagian dari kita Lebih suka Tatkala dipuji Lebih suka Kalau kita terkenal Bahkan mungkin tidak sebagian lagi Kebanyakan dari orang Suka terkenal Melakukan apa saja Sehingga bagaimana dirinya menjadi seorang yang terkenal Entah itu Dalam kalangan masyarakat Ataupun dalam kalangan yang lebih luas Imam Ahmad Ibn Ata'illah Mengajak kepada kita Untuk lebih Mencintai Untuk tidak Terkenal Atau untuk tidak Tersohor Karena kalau kita Suka Untuk terkenal Itu akan lebih condong kepada Ria Atau pamer Sedangkan kita ketahui bahwasannya Sifat sombong atau pamer Itu adalah merupakan Sifat Yang bisa merusak amal ibadah kita Tatkala kita Solat Berjamaah Agar kita menjadi Seorang yang terkenal Bahwasannya merupakan Orang yang soleh Ini adalah merupakan Niatan yang bisa merusak Solat jamal tersebut Yang harusnya mendapatkan Bahala 27 Akan tetapi Bisa jadi tidak Mendapatkan bahala sama sekali Karena tidak Tidak ikhlas Ikhlas itu adalah merupakan Sesuatu yang sangat penting Sebagaimana Kita pelajari Pada episode sebelumnya Ikhlas itu Adalah tempatnya di hati Ikhlas itu Adalah merupakan Ruh Bagi Badan Badan tanpa Tanpa Ruh Seperti amal Tanpa ikhlas Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena apa Sesuatu yang tidak Dibenam Maka Tidak akan tumbuh Dia tidak akan Sempurna Mungkin Mungkin Kita bisa contohkan Seorang petani Kacang Atau seorang Seorang petani Atau seorang yang berkebun Atau seorang yang Menanam Sesuatu Saya contohkan Ketika seorang itu Menanam Atau Menaruh Sebuah biji kacang Kacang ini Tatkala Dibiarkan Dia mungkin Bisa akan tumbuh Di muka Tanah Dia akan bisa tumbuh Akan tetapi Apakah kita bisa jamin Bahwasannya Tanah itu Atau kacang itu Akan menjadi sebuah kacang Yang kuat Menjadi sebuah kacang Yang akan tumbuh Menjadi Banyak Saya rasa tidak Karena kacang itu Yang tidak tumbuh Dengan dibenamkan Kepada tanah Maka kacang itu Mungkin akan hilang Atau mungkin akan Terbawa Arus air Tatkala terkena air hujan Berbeda dengan kacang Yang ketika Seorang itu Benamkan Di dalam tanah Kalau kacang itu Sudah terbenam Di dalam tanah Artinya Tidak dilihat Oleh-oleh Oleh orang Kemudian ditutup Ini akan Akan kuat Dan akan menghasilkan Kacang-kacang yang lain Akan menghasilkan Buah yang lebih Yang lebih banyak Karena jelas Kalau misalkan ada hujan Kacang ini sudah di dalam Tak mungkin terbawa Aliran air hujan Akarnya juga kuat Di tanah Sehingga Kalaupun air hujan itu Mengenai tanah tersebut Kacang itu Masih di dalam Tidak keluar Karena itulah Karena itulah Imam Ibnu Atta'illah Mengajak kita Untuk senantiasa Menghindari Sesuatu yang bisa Menyebabkan Kita Merusak Amal ibadah kita Yaitu dengan ria Yang dimana Dalam hal ini Adalah Terkenal Kebanyakan orang Yang terkenal Adalah Masih di dalam Hatinya Ada sebuah Kesombongan Atau ria Atau pamer Maka dari itu Kita hendaknya Apalagi Kita sebagai Seorang hamba Allah Yang baru memulai Menuju di jalan Allah Sebaiknya kita Jangan Atau Tidak boleh Perusaha untuk menjadi Seorang yang Yang tersohor Karena itu Lebih Lebih aman Untuk kita Agar amal Yang telah kita lakukan Menjadi lebih Lebih ikhlas Sebagai seorang hamba Kita tidak boleh Melihat Bahwasannya Diri ini adalah Yang paling sempurna Diri ini adalah Merupakan ahlu ibadah Diri ini adalah Merupakan seorang Yang selalu beramal soleh Karena ini adalah Merupakan sebuah Kesombongan Allah SWT berfirman Dan janganlah kalian Menganggap suci diri-diri kalian Karena Allah Sesungguhnya Dan yang paling tahu Siapalah yang lebih Bertakwa Sayyidina Bishir Al-Hafi Adalah merupakan Seorang Tokoh Sufi Tadkala itu Diminta nasihat Dari seorang Mengatakan Aw sini Yaitu Kasih saya nasihat Wahai Imam Bishir Beliau menjawab Ukhmul dhikrok Wa atib Wa atib Mat'amak Ukhmul dhikrok Artinya Janganlah kamu suka Terkenal Wa atib Mat'amak Dan Perbaikilah Makananmu Imam Bishir Al-Hafi Di sini Menasihati kepada seorang Yang meminta nasihat Kepadanya Agar Tidak Suka Untuk tersohor Karena bisa Atau belum Belum aman Untuk Untuk selamat Dari Sebuah Ria Ataupun kesombongan Wa atib Mat'amak Dan Perbaikilah Makananmu Yaitu Memerintahkan Untuk Senantiasa Apa yang dimakan Olehnya Adalah merupakan Makanan yang halal Halal secara Zatnya Dan halal secara Syariat Artinya Halal secara Zatnya Yaitu bukan sesuatu yang najis Seperti arak Ataupun yang lain Sedangkan Halal secara Syariat Adalah Didapat dari sesuatu yang Halal Apakah dibeli Apakah Hadiah Apakah merupakan Pemberian Atau Merupakan Pinjaman Pinjaman Di dalam masalah Terkenal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa'alihi wasallam Melarang kita Untuk Menggunakan Baju Syuhroh Atau Baju Yang dimana Dengan baju tersebut Kita menjadi Seorang yang Disorot oleh Orang banyak Nahan Nabi Sallallahu Alayhi wa'alihi wasallam Ansaw Bishuhroh Itu Nabi Melarang Untuk Menggunakan Pakaian yang Pakaian yang Menjadi orang itu Terkenal Misalkan Kita hidup Di lingkungan Indonesia Tadkala kita Menggunakan Baju Tadkala kita Menggunakan Pakaian Adalah Senantiasa Menggunakan Pakaian yang Layaknya Orang pakai Jangan sampai Kita Atau Hendaknya Kita tidak Memakai Pakaian Yang misalkan Dipakai oleh Orang barat Atau Misalkan Negara lain Yang memang Budayanya Berbeda Seperti Seperti halnya Pakaian barat Kalau pakaian barat Jelas Itu adalah Merupakan Pakaian yang Misalkan Tidak menutup Menutup aurat Ini memang Benar-benar haram Akan tetapi Kalau misalkan Kita Katakan Menggunakan Pakaian Yang Budaya kita Berbeda dengan Mereka Tetapi masih Tetap menutup aurat Ini akan menjadi Menjadi penyebab Bahwasannya Kita menjadi Seorang yang Terkenal Oh itu Fulan Adalah Orang yang selalu Memakai pakaian Begitu Yang tidak Seperti Orang-orang yang hidup Di kampung ini Misalkan Misalkan Menggunakan Hidup di kampung Akan tetapi Pakaiannya Misalkan Menggunakan Pakaian Al-Pakistan Menggunakan Menggunakan Peci Pakistan Kemudian Menggunakan Pakaian Pakistan Kemudian Ini adalah Menjadikan Pakaian Yang Yang Syuhroh Atau Menjadikan Kita terkenal Nah ini Nabi Melarang Dari hal itu Karena Itu adalah Bisa merusak Merusak hati kita Aku lukau Lihat Wa astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih